Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namanya economic value added Economic value added atau disingkat jadi EVA Nah, ini penilaian kinerja lebih holistic, lebih integrated Integrated daripada penilaian rasio-rasio sebelumnya Nah, coba kita lihat Misalnya ini ya, ini pengertian silahkan dibaca Jadi langkah-langkah menghitungnya Saya langsung ke sini aja Teman-teman tolong dicari ya Dicari di Google tentang economic value added Baik itu jurnal maupun tulisan-tulisan orang Tentang economic value added itu banyak sekali Cari aja jurnal tentang economic value added Nah, langkah perhitungannya itu Pertama itu, pertama kita menghitung namanya NOPAT Net Operating After Tax Atau laba bersih lah Jadi laba rugi sebelum pajak dikurangi dengan pajak Nah, itu namanya NOPAT Net Operating After Tax Yang kedua itu menghitung namanya invested capital Atau invested capital itu Rumusnya, ikuti rumus ini ya Total utang ditambah dengan ekuitas Dikurangi dengan utang jaka pendek Nah, ini Yang ketiga itu menghitung namanya WACC Weight Average Cost of Capital Nah, ini langkahnya itu ada 5 sendiri ya Jadi teman-teman harus mengikuti ini Kelima-lima ini Baru nanti bisa menghitung EVA yang terakhir itu Nah, pertama, kedua Ketiganya WACC itu teman-teman harus menghitung Langkah ini Satu, dua, tiga, empat, lima Satu, menghitung namanya tingkat modal Atau dilambangkan dengan D Rumusnya total utang Dibagi dengan utang Total utang dan ekuitas dikali dengan 100% Nah, yang kedua Cari namanya Cost of Debt Atau R kecil D Cost of Debt Itu Rumusnya, beban bunga dibagi dengan total utang jangka pendek Lalu Yang ketiga itu tingkat ekuitas atau E Rumusnya, total equity dibagi dengan total utang dan ekuitas Dikali dengan 100% Yang keempat Cari Cost of Equity Atau RE Rumusnya, laba serah pajak dibagi dengan total ekuitas Dikali dengan 100% Dan kelima Cari namanya tingkat pajak atau tax Nah, rumusnya beban pajak dibagi dengan laba bersih sebelum pajak Nah, setelah teman-teman menghitung WACC Yang keempat itu menghitung Capital Chart Atau Capital Charges Capital Charges itu Rumusnya WACC Maka WACC harus ketemu dulu Dikalikan dengan Invested Capital Nah, ini Invested Capital-nya sudah WACC-nya sudah, ini dikalikan Dua ini dikalikan Nah, baru yang keempat kita bisa menghitung namanya Economic Value Added atau EVA Rumusnya bagaimana? Rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya NOPAT yang pertama tadi Dikurangi dengan Capital Charges Jadi, NOPAT yang langkah pertama Dikurangi dengan langkah keempat Nah, dapatlah namanya Economic Value Added Nah, ini saya contohkan ini Nah, kriterianya begini Ini indikatornya ya, indikatornya Kalau lebih dari 0 Maka itu terjadi proses nilai tambah perusahaan Artinya apa? Nilai keuangannya membaik Tapi kalau 0 itu namanya impas Posisi perusahaan impas Karena apa? Semua laba itu digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyedia dana Baik kredit maupun pemegang saham Nah, tapi kalau di bawah 0 negatif itu berarti Total biaya modal perusahaan lebih besar daripada laba operasional setelah paca Nah, inilah kira-kira ya Ini contohnya Bank Mu'amalat 3 tahun Ini saya ambil dari skripsi teman kamu ya Yang ujian kemarin Baru bulan-bulan kemarin ini ujian Ini dia membuat skripsi gini ya Tentang Bank Mu'amalat Economic Value Audit Bank Mu'amalat Periode 2016-2019, 3 tahun Nah, dari perhitungannya ini sudah kesimpulan ya Ini nopatnya itu ini Nopatnya ini Ini nopat net operating Nopat itu net operating after tax Maka ini laba sebelum pajak ini pajaknya Maka nopatnya ini Teman-teman nanti tugasnya harus menghitung begini Cari data ini Data ini lalu ketemu nopat Yang kedua ini Cari namanya invested capital Ini rumusnya Ini total utang dan ekuitas Ini utang jauh pendek dikurangi Ini namanya invested capital Yang ketiga cari WACC Ini WACC ya Ini rumusnya Cari ini total utang Ini total utang dan ekuitas Dibagi Nah, maka dapat ini Ini 0,72 ini Nah, ini yang pertama Jadi tingkat modal Yang kedua cost of debt Ini rumusnya Caranya ini Cari data ini Nah, terus Dicari juga data ini Dibagi Nanti dapatnya ini RD-nya Terus yang ketiga Tingkat ekuitas Itu ekuiti Ini total ekuitas Dibagi dengan total utang dan ekuitas Nah, ini Hasilnya Ini tahunnya Ini 4 tahun Sehingga ini ada 4 tahun Nah, terus Tingkat pajak Sama juga Yang jelas ikuti rumusnya Datanya dapat ikuti rumusnya Terus nanti Dapatlah data WACC Dikalikan WACC dengan invested capital Lalu dapatlah Namanya capital charges Ini capital charge Ini ya Capital charge Nah, dari capital charge ini Nanti Dikalikan dengan Dikurangi dengan Nopat Dikalikan dengan Dikurangi dengan capital charge Nah, dapatlah EVA Lihat Bank Mu'amalat Dia negatif Artinya apa? Nah, artinya Labanya itu Hanya Bahkan tidak cukup ya Hanya dinikmati oleh Apa? Pemilik modal dan Pemberi hutang saja Masih negatif ini Nah, itulah kira-kira teman-teman Nah, maka teman-teman Nanti dapat tugas Ini kesimpulannya ya EVA-nya Di bawah 0 Ini Sehingga Bank Mu'amalat ini Dikatakan Tidak apa ya Tidak menarik lah Untuk investasi Makanya Bank Mu'amalat itu Apa? Dijual itu Tidak payu-payu itu Karena ini EVA-nya Di bawah 0 Ini 3 tahun saja Di bawah 0 Nah, ini Ini contohnya ya Maka teman-teman Nanti ada tugas Saya kasih tugas ini ya Tugasnya Menghitung Economic Value Added Saya sudah mengupload Laporan keuangan Bank Mandiri Bank Mandiri ya Nanti teman-teman Bisa Lihat disini Nah, ini Disini Di soalnya Nanti ada Ini Nanti bisa di klik aja ini Diklik Nanti ketemu Laporan keuangan Nah, lakukan langkah-langkah ini Ini 2 tahun ya Tolong dihitung Economic Value Added Selama 2 tahun Saya kasih Waktu 1 minggu Nanti kalau gak cukup Nanti minggu depan kita bahas Demikian ya Silahkan dicoba Kalau tidak Paham Silahkan Bertanya Saya sudah Buat Nah, pertemuan 11 ini Ada forum Forum begini ya Supaya nanti Bisa diskusi Di forum ini Teman-teman bisa Tanya Atau saling Saling Memberikan informasi Kepada teman-temannya Supaya Ada diskusi Di forum ini Nah, demikian Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Bisa difahami Silahkan Membaca Sebanyak-banyaknya Tentang Economic Value Added Bila itu Fik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Sampai jumpa